Intro Hai ketemu lagi dengan saya Abe Di episode kali ini kita akan bersama-sama bahas Apa sih yang boleh, apa sih yang gak boleh Do dan don't saat kita menggunakan lesa kontak Oke kita akan lihat yang pertama dulu Apa saja sih yang boleh atau wajib dilakukan saat kita menggunakan lesa kontak Yang pertama adalah sebelum menggunakan lesa kontak pertama kali Pastikan mata kita sudah dicek terlebih dahulu Artinya datanglah ke tempat keoptik yang memberikan pelayanan pengecekan mata depan Sebelum memakai lesa kontak Jadi jangan sekali-sekali membeli lesa kontak, memakai lesa kontak Tanpa dicek dulu kondisi mata depannya Kemudian selalu mencuci tangan sebelum memakai dan melepas lesa kontak tersebut Kenapa? Karena kita gak mau kotoran yang ada di tangan kita menempel di lesa kontak Yang akhirnya akan menempel di mata kita Yang menyebabkan mata kita menjadi iritasi Oke kemudian yang do yang berikutnya Yang harus dilakukan berikutnya adalah Selalu mengganti lesa kontak sesuai jadwal yang diberikan oleh produsen lesa kontak Atau optometris yang memasang lesa kontak tersebut Artinya kalau memang dari produsen menyarankan lesa kontak yang diganti sebulan Dari prasus lesa kontaknya menyarankan lesa kontak diganti setiap hari Ikuti itu Ikuti aturan yang sudah ditentukan Kemudian pilih lesa kontak sesuai dengan gaya hidup teman-teman semua Jadi misalnya memang gaya hidupnya aktif Sering berpergian Ya pilih lesa kontak yang harian Kalau memang pemakai lesa kontaknya ini dicuci setiap hari Memang karena sehari-hari gak kemana-mana ya Pilih lesa kontak yang bulanan Kemudian berikutnya adalah Periksa mata ke dokter mata secara berkala minimal satu tahun sekali Atau saat mata terasa tidak nyaman, terasa kering atau iritasi di mata kita Dan yang terakhir adalah Selalu gunakan sunglasses saat aktivitas di luar ruangan Biarpun soft lens teman-teman sudah ada pelindungan sinar UV yang berbahaya Kenapa? Karena soft lens hanya melindungi bagian tengah mata kita saja Jadi dengan sunglasses akan mendapatkan perlindungan yang optimal Untuk melindungi mata kita dari sinar UV yang berbahaya Nah sekarang kita akan bahas yang gak boleh nih Dose-nya apa sih kalau kita pakai lesa kontak? Yang gak boleh adalah yang pertama Jangan tidur pakai lesa kontak Kenapa? Karena pada saat kita tidur Oksigen yang masuk ke mata sangat sedikit Kalau dibiarkan terus-terusan tidur dengan lesa kontak Akan menyebabkan mata kita menjadi iritasi dan menjadi merah Berikutnya Dose-nya adalah yang gak boleh adalah Berenang memakai lesa kontak tanpa kacamata renang Kenapa? Lesa kontak itu akan hilang Karena lesa kontak suka air Juga kalau misalnya kita berenang tanpa menggunakan kacamata berenang Itu air di kolam renang itu bisa mengiritasi mata kita Berikutnya Jangan memperpanjang usia pemakaian lesa kontak Artinya Kalau lesa kontak kita harian Ya setiap malam diganti, dibuang Jangan diperpanjang menjadi seminggu atau dua minggu Lesa kontak bulanan jangan dipakai sampai enam bulan gitu ya Kemudian juga Kita yang seringkali nih terutama untuk lesa kontak warna nih Seringkali kita tuker-tukeran dengan temen ya Jadi jangan tuker-tukeran lesa kontak ke temen kos, temen sekamar, bestinya Itu gak boleh Karena lesa kontak itu milik kita pribadi Tidak untuk tuker-tukeran Kemudian saat kita mendapatkan pengobatan di diterum mata Karena ada masalah di mata kita Selalu lepaskan lensa kontak dulu Baru oleskan atau teteskan obat mata dari dokter tersebut Jangan menggunakan lensa kontak saat menggunakan obat-obatan dari dokter mata Oke Baik sekian untuk do dan non lensa kontak hari ini Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen Kira-kira tips apa lagi yang temen-temen ketahui Seputar kaca mata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya Dan bila ada pertanyaan lebih lanjut Silahkan kunjungi Gerai Optik Melawai terdekat Atau kunjungi kami di optikmelawai.com Dan jangan lupa Cek akurat Mata sehat Daaaah Yang terbaik untuk Anda Optik Melawai Sampai jumpa